Bukannya Sukacita menyambut tahun baru, warga Kecamatan Cimanoka, Bupaten Kamingelang, Banten ini justru di landa mustapah. Terjangan angin melanda pertokohan dan permukiman warga. Angin datang tiba-tiba bikin warga panik. Tak sedikit atap rumah warga pun berterbangan, hingga porak-poranda karenanya. Pas keterjangan angin kencang, warga pelan-pelan merapikan rumah serta barang-barang yang berserakan di jalanan. Detik-detik terjangan angin dikisahkan warga begitu mencekam. Tiba-tiba itu angin, tiba-tiba ribut, gelap, cuaca gelap. Biasanya memang suka, kalau angin paling cuma seng-nya doang kan, ini mah tadi ada angin cung-diungan kayaknya itu, angin ribut benar-benar. Itu, langsung kan, langsung dikembat langsungnya. Tadi untuk cuaca sendiri, sehujan nggak? Cuacanya nggak cerah, maksudnya mendung, gelap, gelap kayak mau. Yang mau malamnya udah gelap lah pokoknya, itu tiba-tiba sih langsung. Jadi posisi di sini, jaga toko? Iya, posisi di sini ya, saya di sini jaganya, berdua teman-teman kan. Nah, sayangnya di luar sih bang, langsung setipar kan di luar. Kaget ya bang? Kaget ya, gitu lah pokoknya itu. Ini untuk kondisi bajunya seperti gimana nih? Wah, hancur bang semua itu, udah nggak ada sisa satu bunda. Karena kan ininya juga seng kan, masalahnya kan ini mah senda, bukan besor kan ini mah senda. Data BPBD Kabupaten Pandeglang, 6 toko dan 21 rumah warga rusak. Ada yang ringan, ada pula yang parah. Sepanjang jalan ini kurang lebih 6, dan itu rusak berat ya, hampir semuanya rusak berat. Tapi untuk rumah, ini hampir 21 unit rumah, dan belum terverifikasi dan kualitasi. Untuk kondisinya rumah sendiri? Sementara yang informasi dari warga masyarakat, yang rusak berat itu ada 4, sepertinya sebanyak 17, berarti kondisinya rusak ringan. Ada korban nggak? Sementara ini tidak ada korban. BPBD mengimbau, warga tetap waspada lantaran perakiraan cuaca buruk yang masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Iman Santosa melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.